Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencerahan Apa kabar pemirsa TVMU dimanapun Anda berada Kembali lagi bersama saya Rizki Nurul Ilmi dalam berita dan analisa Sejumlah informasi yang cerdas mencerahkan akan kami hadirkan selama 30 menit hanya untuk Anda Untuk itu ikutilah berita dan analisa selengkap Intro Pemirsa aksi masa yang mengatasnamakan buruh migran Indonesia atau JBMI Menggelar doa bersama di depan Istana Merdeka Aksi tersebut terkait hukuman mati terpidana kasus narkoba Dan penyelamatan nyawa buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri Kali kedua pemerintah Indonesia mengeksekusi hukuman mati terpidana kasus narkoba Oleh karenanya melalui aksi doa bersama dan menyalakan seribu lilin Diharapkan pemerintah Joko Widodo tidak lagi melakukan hukuman mati pada tahap berikutnya Aksi yang diikuti oleh kaum buruh migran, mahasiswa dan keluarga terpidana mati ini Sangat menyayangkan terhadap pemerintahan Joko Widodo yang memukul rata kasus narkoba untuk dihukum mati Peserta aksi ini pun tak henti-hentinya meneteskan air matanya Mereka memohon agar terpidana mati itu tidak lagi ada di Indonesia Melalui koordinator aksi Azaz Tigor Nenggolan mengharapkan agar hukuman mati ini ditiadakan Sebab selain melanggar hak hidup manusia, pemerintah tidak mau melihat materi kasus per kasus Karena kami dengar sebelumnya kan ada 10 terpidana mati, tapi kemarin kami mendengar 1 ditunda Nah kalau memang 1 bisa ditunda, makanya kami berdoa pada sore hari ini agar semuanya saja ditunda Eksekusi hukuman mati tahap kedua terpidana mati kasus narkoba Sudah dilakukan oleh regu tembak di Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah Eksekusi hukuman mati tahap 2 terpidana mati kasus narkoba Sudah dilakukan oleh regu tembak di Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah Melalui aksi ini, masa menuntut Pertama, tegakkan HAM dan lindungi buruh migran Kedua, menolak hukuman mati Ketiga, hentikan perampasan tanah dan ciptakan lapangan kerja dan merata Deddy Muhsoni memberitakan dari Jakarta Memperingati Hari Buruh Nasional atau May Day pada hari Jumat 1 Mei besok Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI memastikan Jika aksi tersebut bakal dihadiri ratusan ribu buruh Aksi damai nanti diperkirakan akan memadati Jalan Merdeka Barat Dan Jalan Merdeka Utara atau depan Istana Merdeka Melalui siaran pers yang digelar Pengurus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Aksi memperingati Hari Buruh yang jatuh setiap 1 Mei itu Diakini bakal dihadiri ratusan ribu buruh Baik dari daerah maupun DKI Jakarta Ratusan ribu buruh itu menurut M.Rusdi Sekretaris Jenderal KSPI Bahwa buruh yang akan turun ke jalan membawa misi yang sama Yaitu upah yang layak Aksi damai nanti akan dibagi di beberapa titik Di antaranya Kementerian dan Istana Merdeka KSPI menuntut 10 tuntutan kepada Pak Jokowi dan JK Untuk segera mereaksikan 10 ini adalah jalan atau syarat untuk menuju buruh dan rakyat sejahtera Aksi memperingati Hari Buruh tahun ini dipastikan lebih ramai Sebab pemerintah Jokowi Dodo akan memberlakukan kenaikan upah 5 tahun sekali Akibat kebijakan itu buruh melakukan protes keras Deddy Mohsoni memberitakan dari Jakarta Pemirsa sejumlah kaum penyandang disabilitas mendesak ZJN DPR Untuk merevisi drop RUU penyandang disabilitas yang sudah diajukan Hal ini dikarenakan drop undang-undang sebelumnya Terlalu meng-cover semua kebutuhan dan perlindungan bagi disabilitas Rancangan undang-undang penyandang disabilitas Masuk sebagai rancangan undang-undang prioritas pada Prolegnas 2015 Pada saat ini DPR sedang mempersiapkan rancangan undang-undang penyandang disabilitas Untuk diajukan sebagai usul inisiatif DPR Yang kemudian akan dibahas bersama dengan pemerintah Koalisi Nasional Kelompok Kerja atau POGJA Rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas Sudah menyampaikan usulan draft Rancangan Undang-Undang Dan draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas Versi Masyarakat Penyandang Disabilitas kepada DPR Namun begitu, draft yang diajukan oleh Sekretariat Jenderal DPR kepada Komisi 8 Pada rapat tanggal 2 April 2015 dan 24 April 2015 adalah draft yang berbeda Perbedaan yang dimaksud bukan hanya dalam hal rumusan ketentuan Tetapi juga dari dasar berpikir dan cara pandangan terhadap isu disabilitas Hanya saja yang membuat kami prihatin, terkejut Dan mandang perlu untuk harus melakukan sesuatu adalah Ketika kami membaca naskah RUU Disabilitas Yang dibuat oleh Kesekjenan DPR RI atas permintaan Komisi 8 Ternyata tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat Perhatian pemerintah dirasa kurang dalam melindungi penyandang disabilitas Padahal mereka adalah warga negara Indonesia Yang seharusnya mendapatkan hak dan perlindungan yang sama dari pemerintah Seperti fasilitas yang minim dan akses pendidikan Memperoleh lapangan pekerjaan, jaminan kesehatan yang jauh dari kata memuaskan Kesadaran dan empati di masyarakat kepada para penyandang disabilitas Juga perlu ditingkatkan Itulah pentingnya Undang-Undang Perlindungan Disabilitas Dan komisi atau badan yang berjuang memperhatikan kaum disabilitas harus ada Yang merupakan tuntutan kaum disabilitas Untuk berdiri sejajar dengan masyarakat normal lainnya Pemirsa Perdana Menteri Tony Abbott akan menarik duta besarnya di Indonesia pada akhir pekan ini Hal ini merupakan berespon Australia atas eksekusi mati dua warga negaranya Eksekusi mati telah dilakukan kepada delapan narapidana narkoba Di lapangan tembak limus buntu Nusa Kambangan Cerbon Di antara narapidana yang dieksekusi ya Niveloso warga negara Filipina Miuran Sukumaran dan Andrew Chan asal Australia Martin Anderson asal Ghana Rahim Akbaji asal Nigeria Zainal Abidin asal Indonesia Rodrigo Guarte asal Brazil Silvester Obikwe Wolise asal Nigeria Dan Oko Wudili Oya Tanze berasal dari Nigeria Hal ini terkuak dari salah satu orang yang mengaku dirinya sebagai perekrut Mary Jane Bernama Maria Christina Sergio yang menyerahkan diri kepada kepolisian sehari sebelum eksekusi mati dilaksanakan Eksekusi mati yang usai dilakukan ini mendapatkan respon beragam dari sejumlah negara Yang warga negaranya dieksekusi Salah satu bentuk responnya dengan menarik seluruh duta besarnya dari Indonesia Namun hingga saat ini, Kementerian Luar Negeri mengungkapkan Hingga kini pihaknya belum mendapatkan informasi resmi terkait penarikan dubes Australia untuk Indonesia Retno juga menegaskan Indonesia masih tetap ingin berhubungan baik dengan Australia Tanpa terganggu masalah hukuman mati Tim TVMU memberitakan Bank Indonesia menjelaskan duduk perkara polemik mengenai posisi utang luar negeri Indonesia kepada lembaga dana moneter internasional Dalam penjelasannya, 2,8 miliar dolar Amerika Serikat itu bukan utang kepada IMF dalam bentuk pinjaman melainkan aset jadangan internasional Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro membantah pemerintah Indonesia tidak berhutang pada International Monetary Fund atau IMF sebesar 2,8 miliar dolar Amerika Serikat Ia mengatakan, dana sebesar 2,8 miliar itu merupakan dana yang memang disiapkan IMF untuk setiap negara anggota Bank Indonesia juga menjelaskan, posisi kewajiban sebesar 2,8 miliar itu bukan utang kepada IMF dalam bentuk pinjaman yang selama ini dikenal publik Indonesia Melainkan aset jadangan internasional Kewajiban tersebut adalah alokasi special drawing right atau SDR yang timbul sebagai konsekuensi anggota IMF Utang ke IMF sudah selesai tahun 2006 Sehingga yang disebut 2,8 miliar yang disebut dalam statistik, itu sebenarnya bukan utang, melainkan kuota alokasi SDR SDR adalah mata uang IMF atau special drawing rights IMF tidak menggunakan dolar Amerika Serikat dan Euro, tetapi memakai SDR Bambang Brojonegoro mengatakan, special drawing rights itu merupakan fasilitas IMF ke semua negara anggota Bambang menekankan, utang ke IMF telah selesai sejak 2006 Hingga saat ini, Indonesia tidak menggunakan kuota IMF sebesar 2,8 miliar dolar Amerika Serikat itu Jika dilihat dari sisi loan, itu adalah semacam standby loan atau pinjaman siaga Standby loan, bisa dipakai, bisa juga tidak Karena sejauh ini, kondisi ekonomi Indonesia masih cukup baik Maka, uang itu tidak perlu dipakai Wakil Presiden Yusuf Kala juga menegaskan, pemerintah Indonesia tidak memiliki utang kepada dana moneter internasional Pembayaran kepada IMF adalah kewajiban Bank Indonesia sebagai anggota dalam membayar iuran Tim TVMU memberitakan Pemirsa tetaplah bersama kami, berita dan analisa akan segera kembali Pemirsa penyombatan pertama Terima kasih telah menonton Kami dalam berita dan analisa Kecaman yang dilakukan Persyarikatan Bangsa-Bangsa terkait Eksekusi Muti Balinain mendapat Respon dari anggota DPR RI Komisi 1, Mutiha Hafiz Mutiha Hafiz mengkritik persyarikatan Bangsa-Bangsa yang hanya terdiam Saat banyak TKW Indonesia dihukum Mati di Arab Saudi Mutiha Hafiz mengkritik Atas pernyataan Sekretaris Jenderal Persyarikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Ban Ki-moon Yang menyualkan hukuman mati di Indonesia Ban Ki-moon menyebutkan bahwa Narkoba bukan kejahatan serius Sehingga pelakunya tidak perlu dihukum mati Anggota Komisi 1 ini mengatakan Jika Sekjen PBB melarang hukuman mati Dirinya juga mempertanyakan Dimanakah pembelaan Sekjen PBB Saat TKI asal Indonesia Siti Zainab Dihukum mati 14 April lalu Oleh Arab Saudi Dimanakah pembelaan Sekjen PBB Terhadap 37 tenaga kerja Indonesia Yang akan dihukum mati Apakah PBB Jangan-jangan hanya membela negara-negara kaya saja Mengingat Indonesia merupakan pasar narkoba Yang sangat besar Jumlah pecandu narkoba di Indonesia Sudah mencapai 3,9 juta orang Dan nilai transaksi perdagangan narkoba Senilai 48 triliun per tahun Dan akibat narkoba Setiap harinya 50 orang Indonesia meninggal Setiap tahunnya Ada 18 ribu orang di Indonesia meninggal Serta sekitar 4,5 juta warga negara Indonesia Masih direhabilitasi juga akibat narkoba Untuk itu Pemerintah menetapkan narkoba level kejahatan yang luar biasa berat Dan layak jika dibutuhkan hukuman yang tegas Salah satunya memperlakukan hukuman mati Bagi pengendara narkoba Sebagai komitmen melindungi generasi muda bangsa Tim TVMU memberitakan dari Jakarta Pemirsa dalam menghadapi tantangan global Sebagai negara demokrasi khususnya bagi pemuda Islam Harus mengacu pada prinsip Pancasila Untuk itu generasi muda diharapkan bisa memperkenalkan Pandangan Islam yang benar dalam dunia media Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Bersama Universitas Muhammadiyah Tanggrang Mengadakan kuliah umum dengan tema Pemuda Islam dan tantangan global Narasumber hadir dari Digital Strategis Amerika Huram Zaman Direktur dan Hubungan Masyarakat Media Outreach Mustafa Tamiz Serta Syarik Zafar Perwakilan dari Komunitas Muslim Amerika Para peserta yang hadir adalah Dari mahasiswa dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tanggrang Yang didampingi oleh Rektor Ahmad Badawi Dalam sambutannya Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Daniel Anzar Simanjuntak Mengajak para peserta dan narasumber Untuk merubah pandangan media Terutama media luar Tentang Muslim dan terorisme Media luar harus melihat keberadaan Islam di Indonesia Yang mengutamakan demokrasi dalam beragama Karena Islam juga mengajarkan demokrasi Bahkan prinsip negara Indonesia Yaitu Pancasila Kita cuba memperbaiki keberadaan Islam di Indonesia Kita cuba memperbaiki keberadaan Islam di Indonesia Media luar harus melihat seperti apa keberadaan Islam di Indonesia Mereka harus melihat dan tahu demokrasi itu hidup di Indonesia Indonesia memang mayoritas Islam terbesar Walaupun merupakan negara yang beragam Tapi tetap menjaga toleransi Dan saling menghargai satu sama lain Rizki Nurul Ilmi Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta Perkembangan Islam di Indonesia dan di Amerika Serikat sangatlah berbeda Tetapi dalam mengurangi terorisme atau paham radikal Seluruh umat Muslim di dunia juga memiliki peran yang sama pentingnya Berikut liputannya untuk Anda Dalam kuliah umum Universitas Muhammadiyah Tanggrang Huram zaman dari Digital Strategis Amerika menilai Perkembangan Islam di Amerika sangat luar biasa Karena dapat melihat perbedaan signifikan Berbeda dengan Islam di Indonesia Yang memang mayoritas Islam Dia mengapresiasi bahwa Indonesia sangat baik dan luar biasa Hal itu karena sebelumnya ia juga banyak pengalaman Selama hidup di Indonesia Termasuk masalah terorisme Umat Muslim lah yang dapat menyelesaikannya Baik umat Muslim dari Indonesia maupun seluruh dunia Dalam menghadapi terorisme atau radikalisme Dalam memerangi terorisme dan radikalisme Media juga sangat berperan penting Media sebenarnya dikembangkan bukan untuk memberikan informasi Tapi untuk periklanan Rizki Nurul Ilmi Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta Pemeriksa tetaplah bersama kami Berita dan analisa akan segera kembali Pemirsa terima kasih masih bersama kami dalam berita dan analisa Pimpinan pusat Muhammadiyah menyelenggarakan 18 kali seminar jelang muktamar ke-47 Satu di antaranya berlangsung di kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Untuk mempersiapkan muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar pada Agustus mendatang Pimpinan pusat Muhammadiyah menyelenggarakan 18 kali seminar pramuktamar Diharapkan dengan seminar pramuktamar itu dapat diperoleh rumusan-rumusan strategi sebagai materi rumusan hasil muktamar mendatang Seminar pramuktamar Muhammadiyah di Medan dibuka secara resmi oleh ketua pimpinan pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Yunahar Ilyas Seminar di Medan itu mengambil tema Transformasi ideologi dan reformasi organisasi Muhammadiyah memasuki abad ke-2 Seminar yang diikuti oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Aisyah Sumatera Utara Pimpinan majlis dan lembaga serta pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah Kota Medan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Agusani berharap Melalui seminar sehari ini dapat menghasilkan konsep pemikiran untuk dibahas di forum muktamar nanti Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Yunahar Ilyas menegaskan Selain untuk mencari masukan pemikiran dari cendikia dan pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Utara Juga adalah untuk menyemarakan kegiatan muktamar ke-47 itu Seminar sehari-hari Pemirsa Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yunahar Ilyas mengunjungi gedung observatorium ilmu falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Rencananya UMSU akan mengembangkan fasilitas itu secara profesional Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yunahar Ilyas mengunjungi fasilitas observatorium ilmu falak UMSU Di lantai 7 gedung pasca sarjana UMSU Jalan Denai Medan Kunjungan itu dilakukan serangkaian dengan kegiatan dialog ideologi, politik dan organisasi yang diselenggarakan pimpinan pusat Muhammadiyah di Medan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah memuji dibangunnya fasilitas observatorium ilmu falak Sebagai bentuk kesungguhan Muhammadiyah dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu falak Kini, Pusat Observatorium Ilmu Falak UMSU menjadi sebuah kebanggaan baru bagi UMSU khususnya warga Muhammadiyah Sumatera Utara Observatorium Ilmu Falak UMSU merupakan pusat pengamatan benda langit yang pertama di Sumatera Yang diharapkan dapat menjadi pusat keilmuan khususnya dalam pengembangan ilmu falak Rektor UMSU Agusani mengatakan kehadiran pusat observatorium ini untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu falak Untuk itu, Agusani akan bertekad mengelolanya secara profesional Agusani berharap banyak pihak dapat melakukan kerjasama dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya Hakim-hakim muda yang juga kadar dari Muhammadiyah datang mengunjungi gedung pimpinan pusat Muhammadiyah Dalam rangka meminta dukungan dan masukan dari Muhammadiyah Terkait undang-undang jabatan hakim yang hingga kini masih dibahas para legislat Pimpinan pusat Muhammadiyah menerima kunjungan beberapa hakim-hakim muda Yang sebagian dari mereka merupakan kader-kader dari Muhammadiyah Dalam rangka silaturahmi dan diskusi terkait rencana undang-undang jabatan hakim Kedatangan mereka diterima ketua pimpinan pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Malik Fajar dan Rektor Universitas Jakarta Saiful Bahri Tujuan kedatangan mereka adalah guna meminta masukan dan dukungan Terkait rencana terbitnya undang-undang jabatan hakim Yang saat ini telah prolegnas di DPR Diharapkan dengan keluarnya rancangan undang-undang jabatan hakim tersebut Bisa memenuhi harapan dari seluruh pihak Hakim-hakim sedang melakukan kajian Yang terkait dengan rencana terbitnya undang-undang mengenai jabatan hakim Yang saat ini sudah masuk ke dalam prolegnas di DPR Nah untuk itu dari hakim-hakim meminta dukungan ataupun masukan-masukan lah yang terkait dengan RUU jabatan hakim itu Sehingga undang-undang jabatan hakim yang nanti bisa disahkan betul-betul bisa memenuhi harapan dari seluruh pihak Artinya ketika undang-undang itu terbit Itu tidak menimbulkan satu problem di dalam pelaksanaannya Dengan adanya rancangan undang-undang jabatan hakim ini Diharapkan dapat menjamin hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman Untuk lebih mandiri dan bebas dari intervensi kekuasaan pemerintah Hingga kini beberapa aspek jabatan hakim mulai dari pengangkatan hak keuangan Serta jenjang karir masih mengikuti standar aturan pegawai negeri sipil Di Zuan M. Din, Bambang Triwibowo memberitakan untuk TVMU Pemirsa korupsi masih menggurita dan menjadi sebagian penyakit bagi mereka Yang memegang jabatan dan kekuasaan Penegasan itu disampaikan mantan ketua KPK Busro Mukodas Pada seminar Pramuktamar Muhammadiyah ke-47 Yang berlangsung di gedung Pasca Sarciana Unsu Seperti apa tanggapan dari Busro Mukodas mengenai korupsi di Indonesia? Berikut liputan tim TVMU Saifullah Hadi dan Farhan Dari seminar Pramuktamar Muhammadiyah ke-47 di Medan Korupsi sekarang sudah milik orang-orang yang hampir memiliki cekat Sesungguhnya disini Muhammadiyah sudah bisa melakukan satu proses-proses penilihan Apalagi ada kapusa begitu besar Ganti bupati, ganti wali kota, ganti gubernur, berkali-kali itu Apakah ada yang melakukan satu penelitian? Sejauh mana perkembangannya? Apakah statis, apakah mundur, apakah agak kemajuan? Termasuk di Medan Karena sebagian, 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 apa namanya Gubernur itu ketika mau menang, mau maju lagi Itu gampang sekali Karena tinggal mau menyalahgunakan Bansos, agak gampang Di mana Bansos itu disyalahgunakan Nah, orang-orang yang ada di sehingga Saya kira tahu Nah, dari sini Saya bandingkan dengan tradisi-tradisi yang ada di sebagian negara kita ini Dan ganti perkembangannya-perkembangannya itu tidak ada kebaikan-kebaikan Dalam sektor-sektor tata pengelolaan keuangan APBD Desain perencanaan APBD Apakah berbasis pada kepentingan banyak Apakah berbasis pada kepentingan parpol-parpol yang mengusungnya Apakah justru berbasis pada kepentingan asing Mengapa saya bilang asing? Karena studi penelitian yang kami lakukan bersama-sama di KPK waktu itu Di 12 provinsi, Bapak Ibu Di 12 provinsi itu ada 12.000 izin pertambangan IUP, izin usaha pertambangan Yang memiliki otoritas untuk mengelolaan izin pertambangan itu Bukan juga Ada 4.000 kurang sedikit Yang izin itu tidak ada NPWP-nya Akibatnya puluhan triliun negara dulu Kami datang ke sana Setelah kami datang ke sana Kemudian wajib-wajib kita akan mempunyai Ini loh, Anda melakukan izin Memberikan izin ini ada indikasi kecerahan Kami beri waktu 3 bulan Akhirnya dari Bupati Wajib itu Selama 3 bulan mencabut 534 izin Menurut mantan kabarasi impak Suhardi Agius Orang ini yang kemarin diganti menggadah tanpa alasan yang jelas Satu izin itu ada yang menjual 10M Dan kami tahu Bupati itu buatnya mana? Dan kalau satu izin 10M berapa itu? Dan kemudian setelah batu barang ini ditambang Itu ditinggalkan tidak ada proses reklang Kami melihat danau-danau itu Danau mendadak bukan danau alamiah Isinya nyamuk yang raksasat Jadi sektor ini kemudian kami melihat Ruh, negara ini begitu besar kekayanya Keluar biasa Sumber daya alam, sumber daya kelautan Yang akhir-akhir ini diobrak-abrak oleh putra Seorang bapak punya Muhammadiyah Punya putri namanya Bu Susi sekarang Itu bapaknya Muhammadiyah Dia akan tahu kegawa kekayaan melalui ini Setelah kami diberitahukan Masya Allah merinding Nama Ibu Arapah Nah persalahannya ketika kekayaan ini begitu besar itu Hazami padli robi Untuk rakyat Di tangan orang-orang yang tidak memiliki tradisi Tradisi Tidak hanya memiliki tradisi Untuk mewakafkan pikiran waktu Bahkan keluarganya diwakafkan juga Tampak banyak seperti Muhammadiyah ini Adakah dulu yang mega pimpinan-pimpinan negara itu Kebanyakan sepatu rohan dan Muhammadiyah Tidak akan menjadi percayaan Pemirsa analisa tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini Terus saksikan berita dan analisa hanya di TVMU Saya Rizki Nurilmi dan kru TVMU yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda Sampai jumpa Salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!